123 kita akan nyalakan ya dan boom bisa kalian lihat coy TNT nya spawn banyak banget Oh my god Oke halo teman-teman balik lagi di channel risk game Selamat datang lagi di video Minecraft hari ini saya bakal ngasih tutorial lagi ya jadi teman-teman pada video kali ini kita akan membuat sebuah ledakan ya kita buat ledakan TNT yang sangat besar banget dan saking besarnya sudah seperti nuklir ya Oh my god ini pasti sangat keren ya dan disini kita nanti akan menggunakan comment blog Nah jadi ini caranya sangat simpel dan kita ada dua cara ya Oke tapi sebelum kita ke cara yang pertama kalian bisa like dulu video ini ya kalian bisa like sebanyak-banyaknya dan juga yang belum subscribe bisa subscribe dulu dan Oke sekarang kita akan ke cara yang pertama nah disini pertama kita butuh comment blog ya seperti biasa di sini kalian ketik slash gif nah seperti ini ya kalian ketik slash gif spasi epi spasi comment underscore blog lalu kita enter nah nanti kita dapat comment blognya ya terus disini kita butuh lever kita ambil lever nah ini dia kita ambil lalu kita butuh spawn bed ya nah ini dia spawn bed kita ambil kemudian kita butuh bedrop oke kita ambil bedropnya ini dia nah lalu disini kalian letakkan comment blognya dimana aja terserah saya akan letakkan disini lalu kita setting di comment blognya ya seperti biasa disini blog type nya kita ubah menjadi repeat lalu di condition dan redstone nya tidak usah di apa-apain biarin aja lalu di comment inputnya kita tulis disini execute spasi at e lalu tanda buka kurung yang seperti ini lalu type kemudian sama dengan kemudian bed ya seperti ini kemudian tutup kurung lagi seperti ini spasi lalu tanda gelombang spasi tanda gelombang lagi lalu spasi lalu summon nah disini tulisannya seperti itu ya lalu spasi lalu tnt kemudian spasi lagi lalu tanda gelombang seperti ini kemudian tanda gelombang lagi kemudian kita tulis minus minus 5 ya seperti ini lalu spasi lalu tanda gelombang lagi nah seperti ini kalian tinggal ikutin ya oke lalu disini kita taruh levernya kemudian kita akan membuat ini bedrocknya kita buat disini kalian buat susun seperti ini ya terserah kalian ketinggiannya seberapa disini saya ketinggiannya segini aja lalu disini kita hancurkan nah lalu kita akan membuat sebuah ruangan ya ruangannya itu berbentuk kotak ya untuk untuk besarnya untuk lebarnya kalian bisa atur sendiri disini saya akan buat dulu nah teman-teman disini saya sudah bikin seperti ini saya sudah bentuk bedrocknya ini menjadi seperti ini ya berbentuk kotak lalu kita akan masuk ke dalamnya oke kita masuk ke dalam sini lalu di dalam sini kalian bisa spawn kelelawarnya kita akan spawn yang banyak ya kalau kalian pengen TNT nya banyak kalian bisa spawn kelelawarnya yang banyak disini saya akan spawn yang agak banyak oke tapi jangan banyak-banyak ya nah disini kita spawn kita spawn lumayan banyak nah kalau sudah kita akan kembali ke atas kita akan keluar ya oke lalu disini kita tutup lagi nah kemudian kita akan memulai pertunjukannya oke disini kita akan menyalakan levelnya oke kita sudah bersiap-siap ya oke 123 kita akan nyalakan ya dan boom bisa kalian lihat coy TNT nya spawn banyak banget oh my god ini siap-siap aja HP kalian akan ngelag ya dan ini kalau kalian rasa TNT nya sudah banyak disini kalian bisa hancurkan comment blognya ya kalian bisa saya hancurkan comment blognya seperti ini nah biar TNT nya nggak saman setara terus menerus biar TNT nya nggak keluar terus 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 terusan ya jadi kalian nah waduh coy ini sangat ngelag sekali dan waduh bisa lihat sendiri coy hasilnya sangat mantap sekali coy ini wow amazing sekali ini sampai ngelag-ngelag seperti ini ya waduh disini efek ledakannya sangat 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 mematikan sekali dan HP saya ngelag-ngelag sangat hakiki ya waduh ini ngelag parah ya oke kita lihat efek ledakannya oh ternyata TNT nya masih ada ya oke sampai sini waduh TNT nya malah jalan-jalan itu waduh oke disini bisa kalian lihat ya sangat nice sekali ini bisa menghancurkan satu kota ini coy waduh mantap sekali pokoknya ya oke cara pertama sudah selesai lalu kita akan next lanjut ke cara yang kedua ya dan HP saya ngelag ini waduh galau banget coy oke teman-teman disini saya sudah pindah lokasi ya nah disini lokasinya cukup strategis dan cukup luas kita akan melakukan cara yang kedua disini cara yang kedua ini sangat sangat simple sekali lebih simple dari yang cara yang pertama tadi disini kalian cuma butuh comment block ya nah seperti ini kita taruh comment block ya disini lalu di comment block nya kita akan setting disini block type nya gak usah diubah condition nya gak usah diubah dan yang kita ubah cuma redstone nya aja disini ini kalian ubah menjadi always active nah lalu kita akan tulis di comment input kita tulis fill spasi tanda gelombang lalu minus 50 nah disini untuk angkanya kalian bisa tulis mau kalian ya terserah kalian jadi disini semakin lebih besar angkanya nanti TNT nya akan semakin banyak dan ledakannya semakin besar dan juga ledakan apa HP kalian akan semakin ngelag ya waduh jadi disini angkanya jangan besar-besar disini saya gunakan yang 50 aja minus 50 kemudian tanda gelombang lagi dua kali lalu minus 50 lagi lalu spasi tanda gelombang lalu angka 50 nah yang terakhir kita tulis spasi TNT nah seperti ini ya kita kembali dan nanti disini akan muncul TNT nya ya bisa kalian lihat ini sudah muncul TNT nya sudah muncul semuanya dan disini oh iya coy disini kita juga butuh Flint and Steel ya untuk meledakan TNT nya dan disini kalian bisa ledakin ya disini siap-siap aja HP kalian akan ngelag disini saya akan ledakin oke 123 dan kabur kabur oke kabur biar gak ngelag ya oke kita tunggu dan waduh coy ngelag lagi nih oh my god ngelag lagi waduh oke kita tunggu sampai ledakannya selesai coy karena ini sangat lama sekali ya kita tunggu sampai ledakannya selesai karena disini ledakannya lumayan besar sekali seperti nuklir oh my god waduh lebay oke ini HP saya ngelag ini ya temen-temen disini ledakannya sudah selesai ya oh my god disini bisa kalian lihat ya efek ledakannya sangat luar biasa luar biasa ya dan ini masih agak-agak ngelag TNT nya tuh masih ada TNT nya ya tuh tuh TNT nya masih jalan-jalan itu TNT sudah merajalela kemana-mana ya oh my god waduh ini sangat keren sekali pokoknya cara yang kedua ini sangat keren karena disini efek ledakannya sangat besar sekali dan sudah seperti nuklir oh my god mantap ya mantap sekali dan disini masih ada TNT nya coy gila gila banget bosku TNT nya masih ada tuh tuh Wow amazing sekali pokoknya kalian wajib coba ini karena cara yang yang tadi ya dua cara yang tadi yang sudah saya kasih tahu ke kalian itu sangat simpel sekali dan sangat mantap ya oke teman-teman sampai disini dulu untuk video kita kali ini karena tadi kita sudah bereksperimen dengan TNT ya kita sudah bereksperimen membuat ledakan dan kita sudah gila-gilaan bareng TNT oke ya kalau gitu kalian jangan lupa like video ini like dan share dan juga yang baru nyasar di channel ini silakan subscribe Oke see you in the next video selamat menikmati